Dan sehore tadi maksud kami berada di Timika, berangkat dari Timika menuju ke Jakarta. Dan hingga saat ini saudara memang untuk diketahui bahwa Philip Mark Mertos berhasil dibebaskan dan kini sudah berada di otoritas pemerintah Indonesia. Saudara Anda bisa melihat di layar kaca Anda, Menko Paul Hukam, Kapolri dan juga Panglima TNI sedang bersiap untuk melakukan konferensi pers. Terkait dengan pembebasan Philip Mark Mertons. 24, pilot Kapten Philip Martin telah dibebaskan setelah disandra oleh kelompok kriminal separatis bersenjata Pimpinan Iguanus Kokoya sejak 7 Februari 2023 selama satu tahun tujuh bulan. Dan pembebasan ini adalah proses negosiasi yang sangat panjang Dengan mengedepankan soft approach karena semuanya kita lakukan demi keselamatan Kapten Pilot Philip Martin. Sebagai mana yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden, Bahwa pembebasan ini juga hasil dari kesabaran pemerintah Republik Indonesia Untuk tidak melakukan pindakan represif Karena keselamatan Pilot adalah prioritas utama pemerintah Republik Indonesia Dan pada pagi tadi, Philip dijemput oleh tim Satgas Operasi Dame Karten dari TNI Polri di Kampung Yuguru, Listrik Mai Barok, Kabupaten Duga Dan oleh Satgas diterbangkan ke TNIKA Untuk proses cek kesehatan dan yang bersangkutan dinyatakan sehat Dan selanjutnya diterbangkan dari tim IKA menuju ke Jakarta Dengan menggunakan pesawat terbang milik TNI Tadi baru saja saya mewakili Pemerintah Republik Indonesia secara resmi Telah menyerahkan Kapten Pilot Philip Martin Kepada pemerintah Selandia Baru yang diwakili oleh Duta Besar Selandia Baru Di Jakarta, yaitu Bapak Kevin Dan acara penyerahan Tadi berjalan dengan lancar Rekan-rekan media sekalian Dalam hal ini Saya ingin mengucapkan apresiasi Dan terima kasih Kepada seluruh pihak yang terlibat Dalam operasi pembebasan Sandra Yaitu TNI dan Polri Tokoh masyarakat Tokoh adat Dan pemuka agama Ucapan terima kasih juga kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Serta Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta Dan tentunya berbagai pihak Yang telah membantu Dalam proses Pembebasan Sandra Yaitu Kapten Philip Martin Tentunya Proses pembebasan ini Adalah Hasil kerja keras kita Bersama Dan kita Patut bersyukur Bahwa Pilot Kapten Philip Saat ini Sudah kita serahkan Kepada Duta Besar Selandia Baru Dan seluruh tanggung jawab Sudah berada di Bapak Dubes Selandia Baru Itu yang bisa Saya sampaikan Pada kesempatan Malam hari ini Terima kasih Proses Negosiasi yang Sangat panjang Ini dilakukan Oleh Satgas Dari TNI Polri Yang terus Dari waktu ke waktu Dari ke hari ke hari Memantau Perkembangan Di wilayah Duga Dan kita bersyukur Apa yang Kita inginkan Di lapangan Bisa berjalan Dengan baik Namun Dalam Proses negosiasi Saya perlu sampaikan Bahwa keterlibatan Keterlibatan Toko adat Keterlibatan Toko masyarakat Keterlibatan Gereja Semuanya Sangat Memengauri Dalam proses Pembebasan ini Bayangkan Satu tahun Tujuh bulan Kita melakukan Negosiasi Dan Alhamdulillah Kita Tim Satgas Dan dibantu Oleh seluruh Komponen Bisa Menyelesaikan Tugas ini Dengan baik Selesai ya Tidak ada Tidak ada Yang mereka minta Kita Hanya pendekatan Secara Persuasif Ya Di Papua Saat ini Terus dilakukan Proses pembangunan Untuk Mensejahterakan Rakyat Papua Dalam proses Pembangunan Karena Beratnya Medan Maka Kita Melibatkan TNI Maupun Polri Untuk Mengamankan Proses Pembangunan Tersebut Dan Bagian Yang Kita Sampaikan Atau kita Berikan dukungan Adalah Di wilayah-wilayah Yang Dianggap Ada gangguan Dan sampai saat ini Terus Kegiatan itu Kita laksanakan Tadi Yang kita minta Adalah Kita Melaksanakan Tes Kesehatan Ya Dan Dinyatakan Baik Dan Panglima TNI Kapolri Terus Memantau Pada saat Mereka Berangkat Dan saya Diinful Panglima TNI Dan Kapolri Katten pilot Dalam keadaan Sehat Ya Terima kasih Sedara Baru saja Kita Menyaksikan Pernyataan Dari Menko Polugam Hadis Hayanto Yang Tadi Mengatakan Bahwa Memakili Pemerintah Indonesia Menyerahkan Terima kasih